Presiden Jokowi Dodo berbisik kepada Baca Pres Ganjar Pranowo. Hal ini disampaikan saat Rakenas keempat PDI Perjuangan yang digelar di JXPo Kemayoran Jakarta Pusat Jumat 29 September 2023. Jokowi meminta jika Ganjar nantinya dilantik menjadi presiden untuk langsung membahas mengenai kedalutan pangan. Jokowi juga menyakini Ganjar bisa menyelesaikan hal ini. Kan masuk lagi tidak mengekspor bahan panganya. Betapa nanti kalau ini diterus-teruskan, ini akan semua harga bahan pokok pangan semuanya akan naik. Sehingga sekali lagi saya sangat setuju apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Mega. Semuanya setuju. Dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau. Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Tidak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik, besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swa sembata pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang mengerim semuanya, tidak ekspor pangannya. Gandum sudah, beras sudah, gula sudah, semuanya ngerim semuanya. Oleh sebab itu, 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan memang visi taktis itu harus kita miliki. Bukan visi misi yang terlalu bagus di awang-awang, tapi visi taktis, rencana kerja detail harus kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Kita tahu penduduk kita sudah 278 juta. Penduduk kita saat ini sudah 278 juta. dunia juga sudah lebih dari 8 miliar penduduk dunia. Dan akan terus bertambah. Di tahun 2030 diperkirakan sudah mencapai 310. Karena pertumbuhan penduduk kita 1,25 persen kenaikannya per tahun. Artinya, sekali lagi, pangan menjadi kunci seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, pangan merupakan mati hidupnya suatu bangsa. Itu betul sekali. Beliau sudah melihat kejadian yang sekarang ini kita alami. Sekali lagi, lima tahun ke depan, sepuluh tahun ke depan, visi taktis itu harus kita miliki. Plan yang detail, rencana yang detail itu harus kita miliki. Sehingga jelas berapa waduk yang harus kita siapkan, berapa embung yang harus kita siapkan, berapa kilometer irigasi yang harus kita siapkan. Rencana detail itu ada. Dan kapan itu bisa kita selesaikan. Karena waduk kita mungkin sampai tahun depan baru akan tambah kira-kira 61 waduk. Total waduk kita kurang lebih nanti plus 230, berarti kurang lebih 300-an waduk. Masih sangat kecil sekali kalau dibandingkan dengan Korea, dengan China, belum ada 10 persennya kita. Artinya masih perlu kerja keras untuk menyelesaikan infrastruktur yang berkaitan dengan pangan yang kita miliki. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan saya tutup. salam Pancasila. Merdeka. 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden, berkenan tetap ada di tempat, Pak, karena kita mau melanjutkan acara. Dan juga untuk berkenan Ibu Profesor Doktor tanggal. Terima kasih punyaannya.